Apakah Tuhan orang Yahudi atau Israel zamanal sama dengan Tuhan Kristen? Karena saya pernah dengar kalau orang Yahudi tidak menerima atau menolak Yesus sebagai Mesias atau Tuhan yang baru. Apakah benar? Jawaban singkat kami, sama. Orang-orang Yahudi menyembah Tuhan sang pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Memang, mayoritas orang-orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias ataupun Tuhan. Namun, orang-orang Kristen yaitu para pengikut Yesus Kristus mula-mula juga adalah orang-orang Yahudi yang menyembah Tuhan yang sama. Di sepanjang sejarah manusia, Tuhan sang pencipta alam semesta mewahyukan dirinya melalui Alkitab, yaitu Taurat, para Nabi, Masmur, dan Injil. Diri sang pencipta dipanggil dengan berbagai sebutan ilahi antara lain Elohim atau Allah terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kemudian, El-Syadai, yaitu Allah yang maha kuasa, dan nama dirinya adalah YHVH atau Tuhan, T-U-H-A-N huruf besar semua dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Sang pencipta berbicara lewat para Nabi, sampai akhirnya ia datang secara langsung dalam nama Yesus Kristus. Menariknya, nama Yesus Kristus artinya adalah Tuhan yang menyelamatkan, disebut juga dengan gelar ilahi anak Allah. Jadi, tiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di salib dan bangkit kembali, menerima pengampunan dosa dan kepastian hidup yang sejati dan kekal. Sahabat dapat menyimak penjelasannya sampai akhir untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Silahkan subscribe untuk mendukung pelayanan Alkitab 1 Menit ini, like dan share video ini supaya menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Sahabat Alkitab, pertanyaan mengenai kesamaan Tuhan dalam perspektif Yahudi, Kristen, dan Israel modern adalah pertanyaan yang menarik. Karena baik Yahudi maupun Kristen percaya kepada satu Tuhan yang sama, yaitu Allah Israel yang telah menyingkapkan dirinya kepada Abraham, Isaac, dan Yaakub. Sekali lagi, Tuhan yang sama. Perbedaannya terletak pada pemahaman tentang Mesias. Mesias bagi orang Yahudi adalah sosok pemimpin yang sangat dinantikan, yang diyakini akan datang untuk membebaskan umat Yahudi, menyatukan bangsa Israel, dan membawa kedamaian serta kemakmuran. Karena orang-orang Yahudi menantikan kedatangan Mesias yang akan membebaskan Israel dari penindasan dan membawa kedamaian dunia, mereka umumnya tidak menerima Yesus sebagai Mesias yang telah datang. Ada tertulis dalam Injil Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Sahabat lihat, ayat ini menunjukkan silsilah Yesus yang menghubungkannya dengan Abraham, leluhur orang Yahudi. Orang Kristen, di sisi lain percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama, dan telah datang untuk menebus dosa manusia, pembebasan dari penindasan dosa. Itulah yang dimaksud dengan kedamaian serta kemakmuran yang sejati. Mari kita bersama membaca Injil Yohanes fasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat ini menyatakan keilahian Yesus Kristus, sebelum kelahirannya sebagai manusia biasa sama seperti kita. Lalu kita lanjutkan membaca Injil Yohanes fasal 1 ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sahabat Alkitab, ayat ini menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan memberikan kehidupan yang baru. Yesus adalah sosok sentral dalam agama Kristen yang diyakini sebagai Mesias yang telah datang. Perjanjian baru, Kitab Suci Umat Kristen menceritakan tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus sebagai bukti bahwa ia adalah sosok yang dijanjikan dalam Kitab Suci Yahudi. Namun, tidak semua orang Yahudi sependapat dengan klaim ini. Kitab Nabi Yesaya fasal 53 sering dianggap sebagai nubuat tentang Mesias yang menderita. Kristen melihat Yesus sebagai penggenapan nubuat ini, sedangkan Yahudi memiliki penafsiran yang berbeda. Banyak orang Yahudi masih menantikan kedatangan Mesias sesuai dengan pemahaman mereka tentang Kitab Suci mereka. Perbedaan dalam penafsiran nubuat dan bukti sejarah menjadi alasan utama perbedaan pandangan antara umat Kristen dan Yahudi mengenai identitas Mesias. Israel modern adalah negara yang memiliki keberagaman agama yang tinggi. Meskipun mayoritas menduduknya adalah pemeluk agama Yahudi, namun terdapat juga komunitas Kristen dan Muslim yang cukup besar. Keberagaman ini juga tercermin dalam pandangan mengenai Yesus di antara masyarakat Yahudi Israel. Ada yang sangat menolak klaim bahwa Yesus adalah Mesias, ada pula yang memiliki pandangan yang lebih terbuka dan ingin mempelajari lebih lanjut tentang ajaran Yesus. Bahkan ada yang memilih untuk menjadi pengikut Yesus. Jadi, kesimpulannya, Yahudi dan Kristen menyembah Tuhan yang sama, tetapi memiliki pemahaman yang berbeda tentang Mesias. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sahabat Alkitab, Tuhan Yesus menyertai kita selalu.